Halo? Halo? Podcast Network Asia Banyak orang bilang jangan takut untuk gagal. Tapi untuk beberapa orang, kegagalan bukanlah sebuah opsi, tapi sebuah kemewahan yang hanya dimiliki segelintir orang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kalau kegagalan adalah sebuah kemewahan yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Kegagalan tentunya merupakan sesuatu yang penting. Banyak penemuan besar juga dimulai dari kegagalan. Kegagalan lalu diromantisasi sebagai sebuah proses yang harus dijalani. Namun yang luput dipahami, efek kegagalan itu berbeda bagi setiap orang. Orang yang punya safety net yang kuat tidak terlalu takut akan resiko kegagalan. So, hidupnya juga tidak terganggu. Ada kekayaan orang tua yang mendukung, tidak punya tanggungan hidup, dan sebagainya. Namun perlu digarisbawahi, bukan artinya saya menolak kegagalan. Kegagalan kadang terjadi tanpa bisa dihindari. Sungguh tidak mungkin menjalani hidup tanpa merasakan kegagalan sama sekali. Yang penting, kita harus bisa belajar melihat segala sesuatu dari dua sisi yang berbeda. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Kegagalan boleh dibilang menjadi sebuah tren selama 10 tahun terakhir. Di masyarakat, kita semakin memaklumi kalau kegagalan adalah hal yang wajar atau kegagalan penting untuk meraih kesuksesan. Tapi dalam proses untuk menormalisasi sebuah kegagalan, kadang kita lupa kalau efek kegagalan itu berbeda bagi setiap orang. Ada orang yang punya safety net. Jadi ketika dirinya gagal, hidupnya tidak terlalu terpengaruh. Misalnya jika akhirnya gagal, toh masih bisa cari pekerjaan lain dengan mudah atau punya orang tua yang masih bisa mendukung secara finansial. Atau punya sumber kekayaan yang cukup sehingga bisa mendukung kehidupan selama menjalani proses yang beresiko. Bayangkan skenario ini. Seseorang yang memutuskan untuk membuka bisnis restoran. Awalnya dia harus keluar modal, sewa tempat, peralatan, dan sebagainya. Ketika sudah buka dan 6 bulan berjalan, ternyata restorannya tidak ramai dan terpaksa harus tutup. Biarpun begitu, dirinya masih bisa hidup nyaman. Karena modal dari bisnis sebelumnya berasal dari orang tua. Inilah yang membuat privilege memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang boleh gagal dan tidak. Bagi orang yang tidak punya safety net yang kuat atau hidup pas-pasan, tentunya harga sebuah kegagalan itu berbeda. Jauh lebih tinggi dan beresiko. Alhasil, orang itu hanya bermain aman seumur hidupnya. Contoh lain misalnya, dosen yang bilang ke mahasiswanya, kalau gagal itu nggak apa-apa. Tentunya niat dosennya tidak selamanya buruk. Mungkin saja baik agar mahasiswanya tidak terlalu stres sehingga mereka bisa menikmati hidup selain kuliah. Tapi saran yang sama tidak bisa diaplikasikan ke semua mahasiswa. Bayangkan seorang mahasiswa yang menggantungkan masa depannya dengan beasiswa. Gagal dalam sebuah mata kuliah dan nilai semester yang rendah tentunya bukanlah sebuah opsi. Artinya ketika mereka gagal, maka resiko beasiswanya dicabut, maka pupuslah sudah masa depannya. Kegagalan adalah sebuah pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bahkan jika kamu menghabiskan uang untuk gagal dengan sengaja, maka kamu tidak benar-benar gagal. Kamu hanya berhasil dalam sebuah hobi yang mahal. Kita seringkali mengartikan kegagalan sebagai tidak adanya kesuksesan. Misalnya sebuah kutipan terkenal dari penemu tersohor Thomas Alva Edison. Saya tidak gagal 10.000 kali. Kutipan ini muncul ketika dirinya bereksperimen dalam buat sebuah bola lampu. Mungkin perlu digarisbawahi, kalau yang dialami bukanlah kegagalan, tapi bisa dibilang error, kurang beruntung, atau garis awal yang salah. Ini yang boleh dibilang kalau kegagalan adalah sebuah konsep yang relatif untuk menggambarkan perasaan, situasi, dan kejadian tertentu. Bagi beberapa orang, kegagalan terasa seperti dunia yang runtuh. Tapi bagi orang lain, situasi yang sama justru dianggap sebagai lembaran yang baru. Selama beberapa tahun terakhir, boleh dibilang kita seringkali dibombardir oleh kekuatan dari sebuah kegagalan. Banyak cerita sukses yang dimulai dari kegagalan. Mungkin salah satunya adalah cerita soal produk perkat 3M gagal yang menjadi bahan utama salah satu produk paling populernya, yaitu Post It Note. Coba bayangkan skenario ini. Sebuah founder dari sebuah startup yakin kalau bisnisnya akan besar beberapa tahun ke depan. Tapi sudah 2 tahun berjalan, bisnisnya masih merugi. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan semua orang. Tidak banyak orang yang bisa menjalankan bisnis yang rugi selama 2 tahun. Apalagi dirinya tidak punya safety net yang kuat. Di Silicon Valley, para founder startup justru didorong untuk fail fast and fail often. Mereka didorong untuk gagal, dengan harapan berhasil membuat sebuah terobosan besar yang mengubah dunia. Orang yang berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah punya fokus yang berbeda. Mereka tidak punya waktu untuk mencoba hal baru, berinovasi, dan sebagainya. Fokus mereka dihabiskan untuk mengejar pendidikan, dan setelah lulus, maka fokus mereka adalah mencari pekerjaan. Bekerja keras hingga akhirnya bisa naik kelas. Berbeda dengan temannya yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi yang tinggi. Mereka punya kemewahan untuk bisa menikmati hidup. Mungkin temannya masih bisa menikmati masa indahnya menjadi mahasiswa, menjadi founder sebuah startup, membuka bisnis kecil-kecilan, dan sebagainya. Temannya bisa mengambil resiko dan terbuka akan kegagalan, karena ada keluarga yang mendukung. Ini adalah kemewahan di yang mayoritas orang tidak bisa nikmati. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dalam gambaran yang lebih luas, kita perlu berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih setara. Artinya, mengurangi gap ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Cara ampuhnya mungkin melalui pendidikan. Sehingga orang yang berasal dari kelas ekonomi rendah punya peluang untuk naik kelas. Tujuan ya, agar lebih banyak orang bisa berani untuk mengambil resiko, karena keuntungan yang nantinya mungkin diperoleh lebih tinggi daripada konsekuensinya apabila gagal. Sehingga ketika mereka gagal, mereka bisa bilang, saya akan mencoba lagi lain kali. Tips lain yang menarik adalah menciptakan budaya kerja yang merangkul kegagalan. Ketika kesalahan dibuat, jangan selalu dipandang sebagai hal yang tabu, tapi perlu dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk berinovasi, bertumbuh, dan menjadi lebih baik. Ini merupakan tugas pemimpin di perusahaan atau organisasi. Inovasi tidak hanya merupakan lip service semata, tapi memang budaya yang diamini oleh manajemen puncak di perusahaan. Contoh nyatanya adalah berikan ruang kepada karyawan untuk bereksperimen, gagal, dan coba lagi. Terakhir adalah umpan balik terus-menerus. Namun perlu dicatat, umpan balik bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi harus dilihat sebagai kesempatan untuk belajar satu sama lain. Pemimpin harus bisa menciptakan situasi yang aman bagi karyawan, sehingga ketika sesi umpan balik dilakukan, karyawan tersebut tidak bersikap defensif. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo, Valerie Patkar disini. Gimana episode hari ini? Pasti seru banget. Jangan lupa juga untuk dengerin podcast Lover Session yang ngobrolin banyak banget tentang segala bentuk dan warna cinta lewat teman-teman fiksi kamu. Sampai jumpa di Lover Session. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu, tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun, dan apapun. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.